Beruntung bagi Anda yang kemarin tidak datang atau tidak hadir di acara reuni 4.11 di Jakarta Dan menyesal bagi para peserta yang sudah berbondong-bondong dari kampung, dari berbagai pencuru daerah Kemudian ternyata di sana hanya mendapatkan kecewa Yang pertama, imam besarnya Ba'alawi, yakni Rizik Sihab, tidak datang Dia sedang berada di Mekah Al-Mukarumah Yang datang hanya menantunya, yakni Hanif Al-Atas Kemudian dari orasi-orasi yang disampaikan oleh banyak orang itu Ternyata tidak ada kesimpulan yang sekiranya bisa memajukan bangsa ini Tidak ada aspirasi yang sekiranya itu bisa membuat bangsa ini menjadi lebih hebat dan lebih makmur Yang ada hanyalah cacimaki Dan kalau kita lihat, orasi-orasi tersebut kebanyakan semacam hujatan dan semacam hinaan Yang diarahkan kepada mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Pak Joko Widodo Bahkan di acara tersebut ada seorang yang katanya tokoh bernama Damai Lubis Dia katanya seorang ustad Dan ketika melakukan orasi, berulang kali dia menyebut kata anjing Berikut videonya Tahu nggak anjing Ini bertanya kepada kawan-kawannya ya Jadi menurut guru-gurunya dia, yakni para habaib Jadi jika anjing yang sudah terlatih, kemudian dilepas, kemudian mengucapkan kata bismillah Kemudian anjing tersebut berburu Nanti kalau sudah mendapat buruan, maka buruan tersebut halal dimakan Ini menurut ajarannya Habib Sebagaimana yang disampaikan oleh ustad tadi Jadi manfaat anjing itu banyak Ini digambarkan anjing pelacak dan Prabowo Dan dia mengibaratkan bahwa anjing pelacaknya Dia sementara Prabowo adalah presidenya Jadi dia mengibaratkan bahwa dia ini, ustad ini Seperti anjing pelacak Bisa mengendus berbagai hal yang sekiranya itu diperlukan Dia meminta agar Jokowi dihukum mati Ini sudah keterlaluan Jadi sekali lagi dia mengibaratkan bahwa si ustad ini menjadi anjing pelacak Kemudian Prabowo sebagai presiden Dalam orasi tersebut secara tidak langsung Dia mengait-ngaitkan bahwa seolah-olah Pak Prabowo terlibat dalam urusan seperti ini Padahal faktanya tidak demikian Pak Prabowo itu tidak mengurusi hal-hal yang remeh-temeh kayak gini Jaksan Agung dan Kapolri Imbau Sampai kak Tapi kau sebetulnya beliau gak boleh perintah ya Tapi kabarnya undang-undang yang baru itu Seolah-olah masih ada di bawah presiden Tapi kita katakan aja normatif Ya Logika hukumnya Imbau Tapi kalau Kapolri Jaksan Agung bisa Nah dasarnya kita minta jantan Minta-jantan beliau Sama orang-orang yang tanah hal hukum yang mana saja Mau Yusriel Mau Menteri Kakiman yang baru Atau Asyik Iwan Ya Katanya dia disiksa oleh Jokowi Jadi mungkin yang dimaksud Ketika pada masa pemerintahan Jokowi Kelompok mereka ini Tidak bisa berbuat apa-apa Makanya dia mengatakan bahwa dia itu tersiksa Masih jasa palsu ya Yang dibahas Kenapa bisa begitu? Kita sudah teriak Tidak apa-apa Kita tidak bisa rela Presidennya Dibuatakan seperti itu Tidak bisa Dari mana? Tadi juga tidak bisa jawab Karena yang bisa jawab itu Kenapa? Jadi Pantas Kalau Jokowi itu Di hukum mati Ditangkap Kalau ketemu di jalan Tangkap Jelaskan nanti sama Polisi yang terdebat Ini Kalau ketemu di jalan Kalau ketemu di jalan Tangkap Jadi menurut versi dia Hukum di Indonesia ini Mungkin dianggap sudah tidak perlu Sehingga ketika ada seseorang yang dianggap Tidak sejalan dengan mereka Maka diperbolehkan menangkapnya di jalan Ini sama saja sudah melawan hukum yang ada di negeri ini Ya ini Yang memerintahkan Habib ya Jadi dia bilang Yang memerintahkan ini adalah Habib ya Jadi jelas ya semua Apa yang mereka sampaikan Dalam reuni 4.11 kemarin Isinya itu Hanya hujatan Hanya kemarahan Hanya kebencian Dan mungkin malah bisa dikatakan Dendam yang membara Terhadap siapa? Tentu saja terhadap Mantan Presiden Republik Indonesia Yakni Pak Jokowi Dodo Makanya ketika Pak Jokowi Belakangan ini Kelihatan dekat dengan Pak Prabowo Mereka juga melancarkan Aksi adu-dumba Yakni Mengungkapkan Atau menyebarluaskan Atau membesar-besarkan Soal akun Fufu Fafa Yang sering mereka Sampaikan bahwa Akun Fufu Fafa itu adalah Miliknya Mas Gibran Disitu jelas Adanya trik adu-dumba Agar Pak Prabowo Tidak suka dengan Mas Gibran Agar Pak Prabowo Tidak sejalan dengan Mas Gibran Tapi kalau kita lihat Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Tentu saja seorang negarawan sejati Artinya ketika ada isu-isu seperti ini Hal tersebut tidaklah digubris Dan kalau kita lihat juga Belum lama ini Pak Prabowo Justru malah datang ke kediaman Pak Jokowi Kemudian mereka berdua Jalan-jalan Dan menunjukkan Betapa dekat dan akrabnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini Sehingga bisa dikatakan Para kelompok sakit hati ini Ya tentu saja Makin marah dan makin benci Karena yang diinginkan mereka adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi Ini tidak menjadi satu Atau Pak Prabowo dan Mas Gibran Tidak menjadi satu Tapi apa yang mereka lakukan Gagal di tengah jalan Dan itu adalah salah satu gambaran Yang terjadi di negeri ini Artinya kalau mereka ini Mengatasnamakan perwakilan dari umat Islam Umat Islam yang mana Karena kalau kita lihat Mereka berpakaian agamis Menggunakan kopiah Ada yang mengenakan sorban Pakaian serba putih Sekilas Kalau dilihat itu adalah Orang-orang yang berhati bersih Orang-orang yang berhati mulia Orang-orang yang Seolah-olah minim dari dosa Tapi ketika kita melihat Ceremah-ceremah mereka Ketika kita melihat Orasi-orasi mereka Ternyata isinya jauh berbeda Dengan penampilan mereka Yang ada Jadi ini Sebagai pembelajaran Bagi kita semua Masyarakat Indonesia Agar jangan mudah tertipu Dan terperdaya oleh penampilan Meskipun orang itu Berpenampilan Kelihatannya islami Mengenakan zubah Mengenakan sorban Tapi semua itu Tidak menjamin Bahwa orang yang Mengenakan bagian tersebut Adalah orang yang suci Dan bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!